Halo semuanya, kembali berjumpa dengan saya Lala dari Digital Mommy menjawab pertanyaan yang masuk di workshop online salah satunya pertanyaan hari ini adalah dari Mbak Wiwin Mbak Wiwin bertanya, gimana caranya kalau ingin menimbulkan nama blog pada gambar yang kita buat sendiri seperti misalnya www.photoshop.blog misalnya nah ini namanya berarti membuat watermark untuk itu saya sudah pernah bikin tutorialnya dan ini tutorialnya gratis juga, teman-teman bisa lihat dia ada di sini, di Youtube ya jadi pastikan teman-teman subscribe ke channel Digital Mommy di sini ada video mengolah foto, membuat watermark ya oke, Mbak Wiwin bisa lihat di sana dan pertanyaan yang kedua adalah gimana caranya supaya tulisan atau post yang kita buat di blog tidak bisa di copy paste dengan orang lain, mohon infonya oke, mungkin masuknya supaya tidak bisa klik kanan copy gitu ya oke, untuk itu kita pergi ke layout ya, ke dashboard layout kemudian kita ambil saja, add a gadget, sembarang ya, dari mana saja terus kemudian kita klik HTML javascript lalu masukkan script yang sudah saya siapkan dalam posting ini ya tinggal di copy saja scriptnya kemudian paste di sini nah, kemudian kita save setelah itu kita save arrangement kita view block kita oke, seperti ini ya oke, terus kemudian sekarang kalau kita klik kanan maka tulisannya adalah function disable jadi sudah tidak bisa nah, tulisan function disable ini bisa kita modifikasi ya, kita edit lagi di sini jadi message ini cari far message, function disable ini bisa kita ganti misalnya dengan kalimat aduh, jangan copy tulisan saya ya gitu misalnya, atau apalah itu sudah terserah kemudian kita save lagi kita save arrangement ya, kalau tadi kita klik kanan function disable sekarang kalau kita refresh oke kita klik kanan nah, aduh, jangan copy tulisan saya ya misalnya seperti itu sip, gampang kan oke, silahkan mudah-mudahan ini menjawab pertanyaannya ya Mbak Wiwin ya dan buat teman-teman yang lain silahkan kalau mau bertanya mengikutan workshop mendaftar di Digital Mami oke, saya tunggu di kelas semuanya daaah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati